Kita masuk pada pasangan batu bata Pengertiannya yaitu Batu bata adalah Suatu unsur bahan bangunan yang dibuat dari tanah liat Dengan atau tanpa Capur bahan lain yang dibakar pada suhu yang cukup tinggi Sehingga tidak hancur Dan tidak berubah bentuk Bila kita rendam kembali dalam air Jadi untuk Pencahkan batu bata yang ada di Kota Ambon itu ada di Hatiwe Sama di Latukhalat Kemudian yang Selanjutnya kita masuk Pada bata cetak Bata cetak itu adalah Batu batuan yang dibuat dari campur beberapa bahan dengan perbandingan tertentu Selanjutnya adalah Bataku adalah batu batuan yang dicampur dari campuran bahan mentah Teras tambah kapur Tambah pasir dengan perbandingan tertentu Bahan bataku ini juga biasa dipakai untuk pembuatan batu angin Kemudian selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis daripada Batu 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 Di mana Jenis-jenisnya itu ada terdiri empat Batu merah Bataku Batu ringan atau hebel Kemudian batu tempel Jadi ini adalah Macam-macam batu merah Jadi ukuran yang empat Tampilkan ini adalah Ukuran normal dengan ukuran 10-20 Sama 5 cm Kemudian bataku itu Dengan ukuran 14, 10, dan 29 Kemudian batu hebel atau batu ringan 20, 10, dan 60 Selanjutnya batu tempel Adalah batu yang sering dipakai untuk Hiasan dinding Selanjutnya Selanjutnya Kita masuk pada macam-macam bataku Mulai dari Sand Smart Split paste Sampai dengan C4 C4 D-Sync Jadi Biasanya itu Yang sering Yang ada di pasaran itu Adalah double bull nose Nah itu yang batu Bataku yang selalu ada di pasaran Kemudian Ada juga C4 D-Sync ini Ini juga ada di pasaran Kemudian selanjutnya Kita masuk pada ukuran Bataku Jadi bataku itu Mulai dari bataku di luar Sampai dengan bataku standar Jadi bataku di luar itu Panjangnya 40 20, dan 20 Tingginya Terus bataku dinipengis itu Adalah 40 Jawabannya 10 Kemudian tingginya 20 Bataku beton itu Jadi bataku itu dia Terdiri dari batu D-Dinipengis sendiri Bataku beton sendiri Kemudian Bentuk batak kolom sendiri 29, 29, dan 14 Kemudian bentuk Bataku balok juga sendiri 30, 6 cm, dan 10 cm Dan bataku standar Itu bataku normal Yang sering di pasaran 30 cm Itu selebarannya 10 cm Dan 15 cm Nah ini tugas kalian untuk Nanti menggambar Bataku standar saja Dengan ukuran 10, 30, 10, 15 Kemudian D-Dinipengisi Sama Bataku kolom Dan balok Tugas kalian Kemudian ini adalah Ukuran bataringan Yang ada di Pasaran Kebanyakan di pasaran Ukurannya ini adalah 7,5 cm Yang pada pertama Tapi tugas kalian itu Menggambar semua Bataringan Dengan ukurannya Masing-masing Jadi ini adalah Campurannya ketika kita Menggunakan 7,5 cm Ini adalah campurannya Jadi Kemudian Selanjutnya Kita Saya masuk pada Macam-macam Bukan batu Batak Jadi batak merah ini Atau batu Batak Jadi ukuran batu Batak merah ini Ukurannya itu Batak utuh itu Ukurannya 23 11, 5 cm Kemudian batak 3,4 17 cm 11, 5 cm Batak 1,2 Jadi Setengah 11,11 Dan 5 cm Kemudian batak 1,4 Jadi 3,4 1,2 Dan 1,4 11,5 cm Dan 5 cm Kemudian batak 1,2 Kepala Jadi Ini batak utuh Dibagi 2 Dari tengahnya Ukurannya itu 23,5 Dan 5 cm Nah tugas kalian juga Menggambarin masing-masing Kemudian yang ketiga adalah Tempat terakhir adalah Macam-macam ukuran Batak tempel Kalian gambar Betunya seperti ini Kemudian ukurannya ini Bisa kalian download Di Batara Atau katalat produk Bisa kalian download Di sini Ukurannya Contohnya 5, 20, dan 2 cm Jadi Seperti ini Kemudian Selanjutnya Adalah syarat-syarat Dari pasangan batu bata Jadi batu bata itu Dikatakan Baik Jika menu persyaratan Sebagai berikut Ada Empat Pertama adalah Bentuknya Plisma segi 4 panjang Bersudut siku Dan tajam Permukaannya Rata Dan tidak retak Jadi dia tidak mengalami Perubahan bentuk lagi Kemudian yang kedua adalah Ukuran sesuai standar Jadi standar ukurannya Seperti tadi 23, 11, dan 5 Kemudian harus mempunyai Kuat rata-rata Yang diperlui dari hasil pengujian Tidak boleh mengandung garam Yang dapat larut Yang perkeselannya Dapat kita lihat Tidak lebih dari 50% permukaan bata Terutup oleh Bacak-bacak putih Jadi Kalau kita Membuat bata itu Tidak boleh terjadi Persetaran garam Kemudian kita masuk Pada ikatan Dan ikatan ini Atau bonding ini Adalah pola susun Pasang bata Atau lapis ke-1 Ke-2 Dan seterusnya Sehingga diperoleh Satu unit Pasangan yang kukuh Kuat dibentuk oleh Penempatan Batam 1 per 4 Batak 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 3 per 4 Dan Batak Pada setel Tidak bersepasangannya Artinya apa? Katanya ini Kalau kita menggunakan Pertama kita menggunakan Batak 1 Sambungannya harus kita menggunakan bata 1 per 2 Dari lapisan keduanya Sehingga siarnya itu Dia tidak lurus Jadi ada ikatan disitu Kemudian Cara-cara dari ikatan Itu untuk mempunyai satu unit pasangan Yang betul-betul harus dipunyai secara-secara Sebagai berikut Pertama overlap antara pasangan Bata lapis ke satu Kedua dan seterusnya tidak kurang dari 1 per 4 bata Jadi kita bisa menggunakan 1 per 2 bata atau 1 per 4 bata Di susunan keduanya Teman-teman siarnya tegak Antara pasangan bata lapis ke satu, kedua Dan seterusnya tidak satu garis tegak Tuduhnya agar Tidak terjadi keretakan pada saat kita Pemasangan batu bata Atau batako Jadi siarnya itu sudah boleh tegak Sehingga pada lapisan pertama Kita menggunakan bata ukuran Satu bata Kemudian lapisan kedua Kita menggunakan 1 per 4 atau 1 per 2 bata Sehingga siarnya tidak tegak Kemudian ukuran siar Baik siar tegak maupun siar datar Harus sama besar Tidak boleh Kurang lebih dari 10 mm Atau 1 cm Artinya jaraknya itu 1 cm Jadi 2 cm bisa Kemudian latar-latar itu Di lapangan itu 1 cm Antara 1 dan 2 cm Kemudian pasangan harus betul-betul tegak Jadi harus lurus temboknya Tidak boleh berkembang Adukan siar harus betul-betul padat Jadi antara sambungan itu Kita harus membadatkan Betul-betul padat Antara siar Antara bata tegak Dan bata yang sampingnya begini Tegaknya begini Mungkin itu saja Penjelasan saya Ini adalah datar pustaka Kemudian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya